Siang Kodarmawan, Kodarmawan bisa dijelaskan sebagai pengurus Gaya Atri ini gimana nih untuk perayaan Imlek sendiri di Viala Gaya Atri seperti ini? Lalu untuk perayaan Imlek sekarang ya lancang-lancang aja sih, gak ada kendala, terus pengunjungnya juga mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk pengunjung sendiri umatnya ada udah rame apa belum? Umat yang sembahyang sendiri itu bahasa dari mana aja? Jabodiratabek Ya kira ada berapa orang kok yang hadir dalam sembahyang sini kok? Sekitaran kok? Sampai selesai ya mungkin sekitar 300 orang. Itu bahasa dari mana aja umatnya? Itu Jabodiratabek gitu ya? Tadi umat dari sini datang jam berapa kok? Mulai datang jam berapa? Jam 10 pagi Jam 10 pagi Ini kan ada tujuh sumur kok ya? Itu bisa dia ceritakan kok apa sih tujuh sumur itu kok? Untuk percayaannya? Jadi untuk apa? Jadi bukannya sebenarnya bukan percayaannya memang setiap sumur itu kan masing-masing ada khasiatnya. Memangnya seperti untuk tolak bala, ada untuk jodoh, ada untuk pendudukan, ada untuk penyakit. Berarti dalam percayaan emlek ini ada yang mani juga kok? Kalau mungkin satu-dua orang mungkin ada yang mani tapi momennya kan sekarang berdoa emlek. Makna untuk emlek tahun ini apa sih harapannya kok? Berapa? Kalau harapan tahun ini ya itu ya seperti saya bilang mungkin agar kita bisa kebebas dari Covid supaya apa bangga negara kita aman, sehat. Oke. Kau untuk tahun ini ada penurunan umat nggak kok yang bersembayang sini kok? Penurunan umat? Kalau penurunan sih mungkin agak stabil-stabil aja. Mungkin kalau untuk yang pasang lilin, kebutuhan mulai ini, itu agak menurun. Berapa persen kontrolnya kok? Sekarang 20 persen. Berapa persen kok ya, oke. Selamat menikmati.